Halo bray, Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Abdul Ergania Sekarang gue mau bawain berita yang lagi rame banget yaitu Polisi Tembak Polisi Sebanyak 3 orang saksi terkait penembakan terhadap anggota Polri Brigadir J yang dilakukan oleh Barada E di rumah Kadipropam Polri Irjen Perdisambo di kawasan Duren 3 pada hari Jumat Tanggal 8 Juli 2022 sore dilakukan BAP oleh Polres Metro Jakarta Selatan Saat ini yang sudah menyelesaikan BAP sebanyak 3 orang yang saat itu ada di TKP Kata Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi Susyanto saat dihubungi di Jakarta Senin tanggal 11 Juli 2022 Budi juga menuturkan 3 saksi tersebut merupakan orang yang berada di tempat kejadian perkara Saat peristiwa itu terjadi Selain itu, petugas juga telah menangkap Barada E dan dilakukan pemeriksaan di Propam Polri terkait kejadian tersebut Guna mencari tahu motif Brigadir Pol J memasuki rumah pejabat Polri tersebut Akibat penembakan itu, Brigadir J yang merupakan anggota polisi diperbantukan di Propam Polri tersebut meninggal dunia Budi mengungkapkan pihak Polres Metro Jakarta Selatan menangani penyelidikan kasus tersebut karena wilayah Jakarta Selatan Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah menangani karena TKP masuk wilayah hukum Jakarta Selatan tuturnya Dikutip dari antara kawasan rumah dinas Polri, menurut Satpam bernama Jafar memberikan keterangan kondisi rumah tersebut terlihat sepi Sejak Jumat hingga sekarang Jafar menunturkan biasanya pemilik rumah nomor 46 tersebut pulang ke Magelang dan keluarganya tidak tinggal di rumah tersebut Jafar mengaku terakhir kali bertemu saat salah satu pejabat Mabes Polri tersebut mengganti alkuarium ikan untuk dibersihkan Ada pun kamera CCTV yang berada di pos keamanan rumah dinas Polri tersebut Ada dua dari dapan yang rusak dan baru diservis karena sempat tersambar petir Diberitakan sebelumnya, Aju dan Kadipropam Polri, Irjen Perdi Sambo yang bernama Brickpol Nopriansa Yosua Huta Barat asal Jambi dikabarkan menjadi korban penembakan Aksi penembakan itu terjadi di kediamannya di Jakarta Selatan pada Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat Brickpol Nopriansa Huta Barat tewas setelah mendapat 4 luka tembak Luka tembak itu tepatnya di tubuh korban berada di dada, tangan, dan leher Tidak cuma itu, korban juga diduga mengalami luka sabetan senjata tajam pada beberapa bagian tubuh Dari informasi kalangan pewarta, dikabarkan aksi penembakan terhadap korban itu diduga oleh sesama rekan sendiri yaitu sesama polisi Sementara itu, Karopemnas Polri, Brickjen Ahmad Ramadan mengatakan pihaknya masih mendalami aksi penembakan tersebut Termasuk kabar korban merupakan Ajudan seorang Kadipropam Polri, Irjen Perdi Sambo Ini belum dipastikan, apakah Ajudan ini masih dilakukan pendalaman, tapi yang jelas dia meninggal karena dilakukan penembakan Kata Brickjen Ramadan di Mabbes Polri, Jakarta Selatan, Senin tanggal 11 Juli 2022 Gimana beraya menurut kalian tentang polisi tembak polisi? Silahkan komen di kolom komentar